Dengan telapak tangan kanan ini saudaraku Tarik nafas Kemudian ucapkan Panggil Karumahnya Nabi Adam dan Ibu Hawa Maka dengan izinnya Allah Siapapun akan luluh lantak hatinya kepada anda Tunduk patuh kepada anda saudaraku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma kafir muhammad Wasiwati muhammad Wa karam muhammad Sallallahu alaihi wasallam Durahmatika ya alhamad rahim Salam hormat salam ta'adun saya untuk saudaraku Dimanaku saudaraku berada Iqdiha jati selalu Berbahagia selalu lahir batin Amin amin Ya rabbal alamin Alhamdulillah Saudaraku semuanya Di dalam kita hidup bersosial Bermasyarakat ini saudaraku Satu tanamkan Harus saling berbaik sangka Jangan sampai Dalam kehidupan sehari-hari kita itu Saling berburuk sangka Berbahagia saudaraku Berburuk sangka Bisa mengakibatkan hati Pikiran Sempit saudaraku Sempit Saudaraku semuanya Langsung saja Apabila saudaraku Ingin menundukkan Ya Seseorang Dari jarak jauh Maupun jarak dekat saudaraku Saudaraku cukup Mempergunakan Dua Sisi kanan Dan Sisi kiri Saudaraku Sisi kanan Mohonlah Ini kamerasi Saudaraku ya Sisi kanan kita Bersifat Jalan luntah Keperkasaan Allah Sisi Kiri kita Bersifat Jamalullah Keindahan Allah Jadi Yang kanan Nabiullah Adam Yang kiri Ibu Dahawa Itu Saudaraku Saudaraku ya Apabila ingin Meluluhkan Atasan Pimpinan Cewek Cowok Atau Siapapun Saudaraku Per orang ya Saudaraku Duduk Dalam Keadaan Punya Wutu Saudaraku Bayangkan Betul-betul Orang itu Target itu Wajahnya Hadirkan Saudaraku Hadirkan Setelah Hadir Saudaraku Tidak perlu Tahu Namanya Sudah Yang penting Wajahnya Bayangkan Setelah Penyakkan Mata Mau Boss Mau Pimpinan Mau Jewek Mau Cowok Siapapun Kunci Tajiknya Disini Adalah Saudaraku Fokus Kepada Wajahnya Fokus Setelah Benar-benar Fokus Ya Saudaraku Kini telapak tangan kanan Saudaraku Ini kiri Anda tarik nafas Bayangkan Saudaraku Kemudian Saudaraku Ucapkan Di dalam hati Sambil Membayangkan Wajah Si target Membaca Tiga kali Ayatnya Ini Saudaraku Ya Cuma Telapak tangan kanan Ini Harus Mohon maaf Di depan Mulut Saudaraku Posisi Ngata terpejam Fokus Kepada Target Telapak tangan Kanan Ini tangan Kanannya Ada di depan Mulut Dengan Menarik Nafas Saudaraku Ucapkan Allahumma Alif Baini Wabaina Adam Wahawa Itu Saudaraku Ya Allahumma Alif Baini Wabaina Adam Wahawa Tiga kali Tahan nafas Mata terpejam Setelah itu Tiupkan Saudaraku Keterapak tangan Nah Itu Saudaraku Genggam Ucapkan Setelah itu Lepas Hanya itu Saudaraku Ini kalau Untuk jarak Jauh Kalau untuk Jarak Dekat Saudaraku Langsung Bersalamat Berjabat tangan Saudaraku Tarik Nafas Bayangkan Wajahnya Taruh Telapak Tangan Kanan Di depan Mulut Anda Saudaraku Baca Dalam Hati Dengan Menahan Nafas Allahumma Alif Baini Wabaina Adam Wahawa Tiga Kali Tiupkan Silahkan Buat Berjabat tangan Saudaraku Langsung Luluh Langkah Hati Dengan Ijin Allah Ini Paham Saudaraku Mudah-mudahan Saudaraku Bisa Mempergunakan Sekelum Keilmuan Ini Mohon Maaf Apabila Ada tutur Kata Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh